Wahai, wahai kejujuran dan kesederhanaan, wahai tanggung jawab dan ketekunan, wahai keikhlasan dan kedamaian, di mana gerangan kini kalian? Di mana gerangan kini kalian? Zaman ini sangat merindukan kalian. Dan apakah negeri kita masih disayangi oleh Tuhan? Untuk puisi yang kedua, saya mengundang Marusha untuk mengiringi puisi ini. Di lautan mana tenggelamnya? Ada satu rangkaian kata yang selalu disebut-sebut, dan belakang ini terlalu disebut-sebut, dan di dalam pertemuan kita ini juga selalu disebut-sebut. Apakah dia termasuk yang tenggelam? Di lautan ini, di lautan mana tenggelamnya? Kita berjalan mencari kejujuran, tak tahu kita di mana alamatnya. Kita sama-sama berjalan mencari kesederhanaan, tak tahu kita di mana bersembunyinya. Kita bertanya di mana tanggung jawab, di lautan manakah tenggelamnya? Kita bersama-sama tertatih-tatih, berjalan mencari ketekunan di rimba manakah dia menghilangnya. Kita sama-sama letih berjalan mencari keikhlasan. Keikhlasan, rasanya, rasanya sih ada ya. Tapi di mana keikhlasan itu sekarang? Kita berjalan, kita berjalan mencari kedamaian. Di langit manakah dia melayangnya. Wahai, wahai kejujuran dan kesederhanaan. Wahai tanggung jawab dan ketekunan. Wahai keikhlasan dan kedamaian. Di mana gerangan kini kalian? Di mana gerangan kini kalian? Zaman ini sangat merindukan kalian. Dan apakah negeri kita masih disayangi oleh Tuhan? Ya, negeri kita masih disayangi oleh Tuhan karena mereka. Siapakah mereka itu? Mereka yang berdoa. Yaitu rakyat yang melarat, tidak tercatat namanya. Doa orang yang sakit terbaring di permukiman sederhana. Ditolak di hospital karena tak kuat membayarnya. Doa 10 juta anak Indonesia yang ingin bersekolah juga. Tapi tidak ada bangku untuk mereka. Doa 40 juta penganggur yang merindukan lapangan kerja. Semoga, semoga terbuka rezeki untuk mereka. Wahai, wahai yang tidak letih-letih menyampaikan makna keimanan. Yang bekerja keras menegakkan kembali nilai kejujuran. Yang tidak henti-henti memberi telah dan keikhlasan. Yang tanpa jemung menata semua perangkat ketertiban. Yang senantiasa mengorbankan optimisme dalam kesulitan. Wahai, yang tidak mengelakkan tanggung jawab dan pengorbanan. Kami, kami, kami sangat memerlukan kalian. Dan kita, kita terus bekerja keras. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Diiringi khusyuknya doa. Dari atas sampai ke bawah. Berpeluh dalam kerja. Menangis dalam doa. Semoga, semoga Indonesia kita tetap disayanginya. Selalu dilindunginya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.